Berhubung ada seorang sahabat hutata yang kekeh banget pengen kita ngebahas masalah pendidikan di Indonesia dan sering ngomen di video hutata kita akan coba bahas itu di video kali ini biar kita tahu sebenarnya seberapa tertinggal sih kita dan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya ketika ngebahas masalah pendidikan di Indonesia itu luas banget ya apakah itu urusan pendidikan tinggi kayak universitas atau pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA mulai dari yang filosofis sampai soal teknis cuman kali ini kita akan coba bahas berdasarkan pengalaman saya di dunia pendidikan dulu saya pernah jadi MWA Wakil Mahasiswa di ITB MWA itu majelis tinggi yang nentuin arah geraknya universitas isinya waktu itu ada 20 orang ada rektor, profesor, terus ada juga perwakilan pemerintah baik itu gubernur maupun menteri yang mengurusi soal pendidikan disitu saya belajar banyak tentang pengelolaan dan permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi mulai dari aspek hukumnya, visi sebuah universitas, sampai soal sumber daya salah satu problem yang waktu itu mencuat adalah masalah sumber daya manusia seiring meningkatnya jumlah mahasiswa perlu juga peningkatan jumlah dosen yang berkualitas nah pada saat itu ITB itu sempat kurang memperhatikan masalah ini sehingga sempat ada yang namanya generation gap makanya sekarang-sekarang ini penerimaan dosen baru yang muda-muda tuh lebih banyak nah disitu profesor-profesor banyak cerita kalau untuk ngejar visi ITB buat jadi world class university butuh lebih banyak lagi profesor-profesor yang jago yang punya prestasi di tingkat dunia karena kalau nggak gimana mau menghasilkan mahasiswa yang berkualitas nah dari sudut pandang lain selain proses dalam universitasnya sendiri kita juga harus meningkatkan mutu lulusan SMA-nya supaya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia bisa merata karena sebenarnya universitas top di Indonesia itu diuntungin dari kualitas mahasiswa barunya gara-gara seleksi masuknya udah kompetitif dari situlah sayang tadinya tuh males-malesan bukan tipe yang akademisi banget akhirnya tuh tergerak untuk langsung S3 di NTU Singapura setelah lulus S1 dari ITB ya waktu itu rada ambisius sih ya pengen sosokan kontribusi di tingkat dunia lah kebetulan topik riset saya waktu itu teori radar untuk militer ya pengen jadi semacam Tony Stark nah belajar di Singapura saya melihat lebih luas lagi nggak sekedar ITB dan Indonesia tapi juga dunia datang ke konferensi internasional seminar dari ilmuwan-ilmuwan top termasuk pemenang Nobel dan juga saya banyak ngobrol sama diaspora Indonesia di sana disitu saya sadar orang Indonesia tuh sebenarnya nggak sedikit yang ahli dan berkarya di luar pasti masalah pendidikan tuh nggak sesimpel soal kekurangan orang jago di awal tahun ketiga saya sempat diajak menulis buku tentang sistem pendidikan di Singapura oleh atase pendidikan dan kebudayaan KBRI disitu saya jadi ngerti betapa Singapura itu sangat visioner untuk urusan pendidikan mereka membagi fokus pendidikan ke dalam fase-fase tertentu jadi setelah merdeka fokusnya adalah gimana pendidikan bisa menyatukan bangsa yang terdiri dari beragam etnis setelah itu fokusnya gimana supaya menyelaraskan pendidikan dengan dunia industri habis itu fokusnya ganti lagi gimana biar mencetak generasi yang berpikir kritis punya kreativitas di era perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan terus sekarang-sekarang ini dia berusaha jadi masyarakat yang kaya akan nilai gimana biar every school is a good school terus gimana supaya bakat dari masing-masing siswa itu lebih diperhatikan visi mereka ini kuat, jangka panjang, mengutamakan prestasi dan sangat terstruktur selara sama pembangunan ekonomi juga sementara kalau di Indonesia dalam sejarahnya kita masih berkutat sama masalah-masalah yang mendasar kalau menurut studi Asian Development Bank masalahnya ada mulai dari seputar manajemennya yang belum termasuk good governance bahkan menurut KPK temuan korupsi di sektor pendidikan itu banyak banget terus kurikulumnya juga masih belum nyambung sama perkembangan terkini seputar cara ngajar dan juga inovasi teknologi yang ada antara yang diajarin dan diriset gak sejalan sama perkembangan industri udah gitu kualitas pendidikan itu masih rendah dan gak merata kalau Singapura tadi udah bisa mikirin visi dan fokusnya kemana Indonesia ini masih kena problem pengelolaan emang sih sebenarnya gagasan buat ngejodohin atau link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri itu udah ada dari tahun 1993 tapi ya masih banyak disuruhnya lah apalagi abis itu kita kena krisis ekonomi terus masuk era reformasi nah sejarahnya itu cukup panjang bisa dibaca di buku ini sebenarnya kalau soal pemerintahan kan kita gak bisa berbuat banyak ya tapi buat masing-masing kita belajar itu gak perlu nunggu pemerintah karena sebenarnya mutu manusia Indonesia itu ya mutu kita-kita semua kalau kita lihat ranking PISA Indonesia itu urutan rendah sih ya secara umum urutan 62 dari 70 negara sedangkan Singapura itu urutan 1 oh iya PISA itu tes yang diselenggarakan oleh OECD organisasi internasional di bidang ekonomi buat ngebandingin kualitas pendidikan di seluruh dunia kalau menurut buku ini toko sentral dari PISA itu adalah seorang fisikawan yang pengen bisa ngukur kualitas manusia kayak kemampuan berpikir kritis pakai hitung-hitungan dan statistik karena tes-tes sebelumnya yang ada tuh kebanyakan cuma ngetes sapalan doang orang banyak ngomongin ranking PISA ini tapi ada hal menarik yang sebenarnya bisa dilihat juga dari hasil tes PISA bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia itu ngerasa enjoy kalau belajar sains dan sadar bahwa sains itu penting skor rata-ratanya untuk 2 hal ini itu sekitar 90-an tapi ketika diminta mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari skornya rendah banget cuma belasan jadi ada yang bilang anak-anak Indonesia itu anak-anak yang paling bego tapi paling happy which slow yang penting happy coba bisa nggak baca grafik ini? hal ini juga yang bikin kami waktu itu gelisah dan akhirnya bikin hutata kebetulan sebelum jadi asisten dosen tuh saya pernah dapet kelas yang isinya cara ideal dalam mengajar cuman emang ilmu ini nggak selalu dipake bahkan termasuk di NTU sendiri karena dosen dan guru kerjanya emang kelewat banyak jadi nggak sempet bikin inovasi gimana sih cara ngebawain materi pelajaran yang asik yang seru disitu saya nemu bahwa Indonesia nih butuh banget yang namanya komunikator sains orang yang memopulerkan sains nggak cuman paham di bidangnya tapi bisa juga nyampeinnya yang bisa jelasin nggak cuman konsep dasar sains tapi juga hasil penelitian terbaru dengan bahasa simple dan bikin orang jadi cinta belajar jadi nggak peduli gurunya di kelas neranginnya kurang cocok sama cara belajarnya seorang pelajar tuh harus bisa nyari cara buat paham dan nemuin serunya belajar dan yang terpenting lagi harus bisa ngeaplikasiinnya di kesarian nggak dinilai doang karena tanpa bisa ngaitin apa yang dipelajarin di sekolah sama apa yang ada di kehidupan sehari-hari inovasi nggak akan pernah ada dan ini yang bisa sama-sama kita lakuin mulai dari diri sendiri nah sekarang kalau kita ngomongin masa depan pendidikan di masa depan mungkin nggak lagi kayak sekarang kelas online mulai ada di mana-mana teknologi mulai gantiin beberapa pekerjaan dan kalau kita lihat sekolah top gudangnya inovasi keilmuannya tuh lintas bidang bahkan ada yang anti-disipliner artinya kamu nggak milih jurusan tertentu kamu pelajarin apapun yang mau kamu pelajarin gabungin semuanya supaya jadi inovasi terbaru selain itu inovasi-inovasi juga banyak dilakukan di perusahaan berbasis teknologi nggak cuma di universitas kita nggak bisa cuma mikirin gimana caranya ngejar ketertinggalan tapi harus juga nyapin gimana menyambut masa depan kalau menurut analisis PISA baru 2030 kita punya peluang untuk menyamai prestasi pelajar di negara maju dalam bidang sains dan teknologi dan itu termasuk cepat karena kita itu nomor lima dalam hal kecepatan melakukan perbaikan jadi selain kita harus berusaha mempercepat perbaikan kita harus punya visi ke depan apa sih yang akan kita lakukan kalau kita udah ngejar ketertinggalan karena negara-negara lain juga pastinya akan melangkah ke depan nah dari sinilah kami-kami yang ada di hutata dengan beragam pengalaman yang kami punya pengen ikut andil dalam mempercepat itu kalau saya pribadi waktu mau balik ke Indonesia profesor saya sempat berpesan supaya saya nerapin apa yang saya pelajarin selama di Singapura untuk kemajuan Indonesia dan salah satu caranya ya mengisi channel Youtube ini dengan tayangan sains populer dan tips belajar tapi sebenarnya visi kami tuh lebih besar dari sekedar channel Youtube aja dan kami butuh bantuan dari teman-teman untuk memetakan masalah yang dialami oleh teman-teman semua kamu bisa isi survei hutata ini di deskripsi ya karena kami pengennya sih apa yang sedang kami kembangkan emang cocok sama apa yang dibutuhkan nah sekarang saya minta bantuan teman-teman supaya kami bisa membuat inovasi di bidang pendidikan yang tepat sasaran linknya ada di deskripsi ya segitu dulu video kali ini untuk ngebahas sedikit aja soal masalah pendidikan di Indonesia kasih tau apa mendapat kamu setelah menonton video ini di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman